Intro Jadi saya singkatnya itu saya PNS di kantor Depdikput Nah setelah itu di tenaga teknis itu kan sering saya waktu bimbingan-bimbingan teknis ke masing-masing organisasi itu grup-grup itu grup-grup kesenian Di lombok ini kan diajaklah saya ke lombok utara, ke lombok timur, ke lombok tengah Diperkenalkan itu lama-lama-lama saya lihat seperti apa yang adu jampak itu yang rata-rata yang ada di sini Rasanya itu kan tentang beli Nah setelah saya tanya-tanya kepada ketua grupnya maupun organisasi yang ada di lombok ini baik lombok tengah, lombok timur, lombok barat Jarang sekali pengerajinnya Nah lama-lama udah pikir saya nanti kalau tidak ada pengerajinnya kan bisa punah jadinya Nah dari sanalah saya memulai belajar lihat dulu dari lihat bentuknya Kita nanyakan jenis-jenis kayunya termasuk ornamen catnya itu apa gitu Nah lama-lama nyobak kita dari tahun 89 sudah mulai kita nyobak bikin namanya kita membuat itu karena emosi kan didorong dengan emosi supaya cepat bisa cepat jadi Sehingga pengalaman-pengalaman itu kita ditempa oleh pengalaman Pak Supaya cepat jadi ya Baik dia penampilannya dari ukurannya Tapi karena kayunya kayu gesting kan tidak mau dia bundar pecah gitu Sampai 2001 Itu coba udah mengerjakan ada salah gini terus pikirkan pecah gini terus begini begini sehingga Dia tahun 2001 itu sudah eksis sudah tidak ada permasalahan sudah kita paham dengan kayu itu Berani ya terus melayani masyarakat gitu Nah mungkin Maaf saja mungkin naik di Google apa namanya gitu nama saya mungkin saya Pertama itu yang mengerjakan ini mengerjakan pengerajian gendang belik Sekarang sih sudah banyak sekarang bisa karena banyak yang saya bina yang beli kesini nanya-nanya saya beritahukan Supaya sama-sama bisa gitu Jadi gendang belik itu menurut sejarahnya setelah kita turun ke geruk-geruk itulah Prosok-prosok ke dalam itu kan memotivasi Zaman perang dulu itu memotivasi pasukan para jurid Lombok ini tersileparang gitu Untuk berangkat perang maupun menyambut pulangnya dari perang Nah setelah tidak ada perang kan sudah zaman kesidenan sekarang kan kita sudah Indonesia Satu kan tidak bisa-bisa dipergelarkan Dia kan dialihkan dia disegerakan untuk acara-acara ada Sederhana sekali dulu itu alatnya Dengan reong itu empat Dengan cemprang itu Kenceng itu lima Cuma ukuran kencengnya sedikit besar Gong satu dengan gendang dua itu udah Yang aslinya Nah sekarang Digalakkan lagi dia untuk menyambut tamu Nah semenjak menyambut tamu ini dia ngetrain Sehingga alat itu dikembangkan Masa kita dengan tamunya datang kita cuma Dengan sepuluh orang Nyambut itu kurang meriah rasanya digeruk kesenianya Sehingga dikembangkan Nah terus dia masuk lagi Perkembangannya ini Untuk acara sorong-serah nyongkolang Kalau orang kawin secara lombok itu kan ada nyongkolang Di sana lah tempatnya meriah Langsung dia jadi pasukan Nyongkol itu sendiri Sehingga dikembangkan sampai dia Personelnya itu 30-40 orang Sekarang Garapannya sudah jauh sekali melenceng dari Babon gendengnya yang asli Tetapi ornamenya tetap dia kelihatan Bahwa ini adalah gendang belik Tidak ada pengakuan selain lombok itu Yang punya produk gitu Nah kalau yang dulu-dulu itu Ukurannya yang saya tahu Yang gendangnya yang tradisional dulu itu juga tidak begitu gede Dia sekitar ya garis tengah itu sekitar 37-40 Ada juga yang 50 Dulu saya temui bagian lombok timur sana di songa itu ya 50-an gendangnya Dulu pernah kita juga sering diskusi itu untuk mematuk Gendang belik itu Namun saya kasih Seniman-seniman kita yang kumpul maupun budayawan Itu saya kasih penjelasan Karena saya merasa penerajin Tidak usah dipatuk ukurannya itu Nanti kalau dipatuk ukurannya kita mati sendiri kan jadinya Kalau tidak ada ukuran kayu besar sebesar itu kan Kan salah lagi kita lebih baik Jangan kita mematuk ukuran Jadi kita pakai penertian yang umum Jadi kalau gendang belik Orang menyebut gendang belik itu kan artinya gendangnya itu besar Gendang itu belik itu artinya besar Gendang itu gendang gitu Jadi sekarang kita Ambilkan ukurannya Pokoknya supaya tetap itu dinamakan gendang belik Ukurannya itu lebih besar artinya Lebih dari 30 Gitu 33-34 Jadi kayu itu tidak bisa dipaksa Dia sudah maunya sendiri gitu Baru enak kita kerja Nah jadi Kalau Kemauan kayu itu sendiri sudah tentu Paling tidak itu prosesnya itu Paling minimal itu 4 bulan Pak Kalau kita cari yang baik Pekerjaan yang baik Itu kan setelah Setelah dia tipis Itu baru kita plamir Supaya licin kan Terus ukurannya disana kita bentuk Berapa ukurannya Besarnya berapa garis tengahnya itu Berapa sepanjangnya Terus mengenai pewarnaan catnya itu Tergantung pesanan gitu Karena kita melayani masyarakat kan Maunya pesan gini ya Gini kita bikinkan Mau pakai ornamen gini Ya mau tidak pakai gitu Dia kadang-kadang pakai kain nanti disarumi Mau hitam semua warna Merah semua iya Hijau semua lebih tepat kita kerja gitu Nah setelah jadi itu kainnya Baru kita Beralih ke kulitnya Kulit itu Kalau di Gendang beli ini Pernah saya pakai kulit Sapi tidak mau dia Dari kebutuhan suaranya Tidak mau dia Bisa-bisa dipakai tetapi Kebutuhan suara yang kita inginkan Sesuai dengan alat musik itu tidak mau Nah jadi kita Dari dulunya kita tahu adalah kulit kambing Ya Nah jadi kita pakai kulit kambing Terus yang dipukul yang di sebelah kanan itu Harus kambing Kulit kambing jantan Kalau mau baik Terus yang di kiri ini harus Kulit kambing betina gitu Baik udah dia itu Kalau terbalik nanti kulitnya bisa dipakai gendang Tapi kebutuhan suaranya Nggak mau Upama di sini Kulit betina Di sini jantan Tidak mau dia bunyi sesuai dengan keinginan kita Kembali dia bunyi karena tebalan kan Nah jadi dengan Dengan bahasa elitnya itu Yang di kanan ini lebih tebal daripada yang di kiri Kalau kambing betina kan dia tipisan Kalau jantan dia tebalan gitu Nah terus dari segi perwarnaan juga warna bulunya Kalau hitam Kulit kambingnya Anak bulu kambingnya Nanti hitam sudah kulitnya Itu yang reskon dengan cuaca Cepat pecah Kena panas sekali Dingi sekali suaranya Kena dingin sekali Dia cepatkan lor suaranya gitu Kalau bisa hindari yang hitam gitu Untuk pembikinan gendang ini Yang enak itu yang putih Kalau dapet Warna yang putih baik jantan maupun betinanya Itu enak kita kerja gitu Tali pakai kulit sapi Banyak yang dulunya itu kan pakai rotan Dulu itu kan bahannya masih banyak rotan kan panjang-panjang Terus orang potong sapi itu kan kalau tidak ada upacara kawin Itu baru orang potong sapi gitu Kan jarang kalau dulu itu Kalau sekarang kan rumah potong sudah ada Nah jadi kita pakai Kulit tanpa talinya itu Kita pakai Kulit sapi Begini Kalau saya disini Karena masih ada keyakinan gitu Jadi Ya saya bilang ritual nanti tidak terlalu gitu Adalah syarat kita Mohon izin Yang pintar itu kan Tuhan Yang bisa itu Tuhan Supaya Dari Dia kita mohon izin Supaya kita diberkahi Pekerjaan kita Supaya lancar Jangan ada halangan Termasuk luka Nanti dan sebagainya Jadi perlu kita bikinkan Kalau bahasa sininya itu Namanya beras pati Nah tujuan dari beras pati itu adalah Kita ingin Nah wahitunya Kita ingin membuat gendang Supaya dia jadi gendang Supaya jangan jadi yang lain-lain Kalau itu kan Kalau kita sudah Paham mana itu Ukuran-ukuran tidak ada Perus mula Makanya kita teliti itu Dari kulitnya Dari pemasangannya itu Begini Pak Kalau belajar yang secara Bilang dirinya belajar itu Belum ada Cuma membina saya kan dari karyawan saya semua Sekarang sudah Karena sering dia kesini Membanti saya gini Sekarang bisa dia Berdiri sendiri Berdiri sendiri Ya syukur Bisa dia Kalau ada Orang mesin kan bisa dia melayani Kita bagi-bagi Nah kalau pengkaderan saya ini Anak buah saya yang aneh Sudah bisa dia Dulu dari Si tamu dari Sweden Dia ngambil satu pasang gendang saja Terus tamu dari Jepang Juga satu pasang Terus ke Malaysia itu Sekomplik Inginan saya itu Supaya bagaimana Supaya seimbang lah Gitu dulu Kalau sudah pemerintah Ada kepeduliannya kan Enak jadinya Di pengrajin-pengrajin ini Akses gitu